...biasa sehingga para pengusaha di seluruh lain punya wakil dan guru atau menter yang tidak luar biasa, guru kesan kita tidak berkesan. Harapannya ini akan bisa membantu memberikan wawasan, pengetahuan tentang pengelolaan bisnis, tentang manajemen diri kepada para peserta agar... ...gelas kosong, gelas kosong itu bukan sebuah gelas terus kosong, tapi pikiran kosong kita. Karena apa? Ilmu itu kita dapatkan dari mana saja, sehingga kita sebagai pengusaha itu tidak tinggal diam. Jadi seakan-akan dengan pesenanya itu harus mengalami, seakan-akan dengan pesenanya itu nanti akan memberikan perubahan kepada dirinya di masa depan, betul tidak? Tapi, batas kembali. Bapak-bapak-bapak-bapak-bapak-bapak. Bapak-bapak-bapak-bapak semuanya kita bisa memahami, bisa ada istirahat dengan kami, ini jam-jam berat. Nama saya Fitra Jayasaleh, hari ini saya bersama teman-teman dari pengusaha di Solo Raya, ada Pak Hendry, dan juga ada Pak Yanto. Hari ini aktivitas kami di Hotel Sahid, ada seminar untuk para pengusaha-pengusaha Solo Raya. Kita mengajak untuk para pengusaha, terutama pengusaha muslim untuk bisa berjaya, untuk bisa menang, untuk bisa mengangkat dan mengembangkan bisnisnya dan kehidupannya menjadi lebih baik. Harapannya Pak? Harapannya mudah-mudahan dengan acara seperti ini dan ini adalah kajian yang rutin, acara yang rutin kami lakukan, setiap bulan kami lakukan. Dan harapannya ini akan bisa membantu memberikan wawasan, pengetahuan tentang pengelolaan bisnis, tentang manajemen diri kepada para peserta, agar para peserta bisa mempraktekannya dalam bisnis masing-masing dan memperbaiki bisnisnya masing-masing. Dan ini buat siapa saja yang ada di Soloraya, boleh ikut, boleh bergabung, datang saja, ini terbuka untuk semua kalangan. Untuk kali ini Pak, ada ikuti beberapa peserta? Untuk Ketua Paniknya, 100 peserta kurang lebih rutin, rata-rata sekitar 100. Untuk wilayah Soloraya ya Pak? Soloraya, sampai ada dari Wonok Kiri Usung ya. Wonok Kiri Usung ya. Mungkin bisa menambahkan Pak, monggo Pak, apa yang di... Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, perkenalkan saya nama saya Sudianto, kami juga disini salah satu pengusaha juga, sehingga pengusaha ini tentunya harus menyiapkan gelas kosong. Gelas kosong itu bukan sebuah gelas kosong, tapi pikiran kosong kita. Karena apa? Ilmu itu kita dapatkan dari mana saat ini? Sehingga kita sebagai pengusaha itu tidak tinggal diam, tinggal diam sehingga kita bisa melangkah lebih berapa lagi di zaman setelah pandemi ini. Setelah pandemi ini banyak pengusaha itu berukuran, karena ada COVID-19, ada online yang menghantam. Tapi kita sebagai pengusaha yang terus belajar, berkolaborasi, sehingga kita bisa bertahan. Dan mungkin ini hanya waktu untuk lagi untuk autopilot dan berkembang bangkit dari ketepurkan ini. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya, Binti Endrianto SE, juga salah satu pengusaha Binti Endrianto Raya. Tepatnya di karta Suras Barca, ini fabulah sekali, ada wadah untuk semua pengusaha di seluruh raya. Dengan adanya acara ini, One Day Coaching ini, wadah yang luar biasa. Sehingga para pengusaha di seluruh raya punya wadah. Dan guru atau mentor yang juga luar biasa, guru pesan-pesan, juga pesan-pesan. Itu luar biasa. Tapi saya sikapkan itu. Itu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sukses selalu wabarakatuh juga. Terus. Bisa berjumpa keberatan, sehat-sehat. Karena sehat itu penting sekali. Tidak semua orang. Mungkin jangan di luas. Cari, bahan-bahan, bahan-bahan, atau apa. Dikana-bahan. Bisa berjumpa keberatan, bahan-bahan, 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 bahan-bahan. Bisa berjumpa keberatan, bahan-bahan, 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 bahan-bahan. Iya, kita harus tetap semangat. Kalau kita bekerjari, tetap semangat. Bisa berjumpa keberatan, bahan-bahan. Dulu ada sebelah titik. Memang karena kemarin kopi online ini masih ada sekitar enam titik. Tapi ada juga penyewaan alat udara, sabator, ada tronton juga. Dan setelah 19 ini memang dua mbaknya luar biasa. Tapi saya tidak. Bapak tinggal diam. Saya enam bulan yang lalu buka kuliner itu di Labuan Basu, di Nusa Tenggara Timur. Ini sudah mau titik ketiga. Belum ada setahun, kita jangan diam. Jadi usaha kira-kira itu ada di kuliner juga. Kulinernya malah Jawa, di luar Jawa, yaitu Nusa Tenggara Timur, Labuan Basu. Sudah mau titik. Makasih, Kak Masih. Makanya teman-teman pengusaha, gak usah berkecil hati. Tetap semangat, tetap bergerak. Semoga COVID-19, imbas dari COVID-19 atau yang lainnya ini segera sambil lah. Seperti saja yang tidak kita sampaikan. Terima kasih. Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terus? Ya. Apun. Seperti saja, kita menurut Pak Jaya Saleh, biasa dipanggil MJS. Saya baru urusannya sampai di Solo, tadi pagi. Ya, untuk berlangganan kepada Bapak-Ibu semuanya hari, luar biasa. Dan bagi ini Bapak-Ibu semuanya kita akan diskusi, kita akan cerita, kita akan belajar. Tentang bagaimana caranya kita mendapatkan kesuksesan dunia akhir. Bapak-Ibu semuanya, saya mau mulai dengan presentasi saya. Saya tadi bikin materi khusus buat kari ini. Materi khusus buat kari ini. Saya bikin presentasi, ditambilkan ke depan. Bapak-Ibu, saya paling suka di antara semua pelajaran kari dalam agama, sejak jaman waktu sekolah SMA, yang saya paling suka itu adalah pertajaran Sino, atau Tariq, atau Sino, atau ada semisinya? Sejarah. Sejarah tentang perjalanan hidup Nabi Muhammad dan juga Pak Sahabannya. Saya mau baca buku yang berada di dulu ketika pertama kali dari Sino, karena buku jurnanya 99 sahabat Nabi. Ditulis oleh orang namanya Muhammad Muhammad Muhammad. Kalau nggak salah, itu pelajaran Bapak-Ibu. Pertama yang saya kaku, luar biasa yang ternyata kehidupan para sahabat-sahabat Nabi. Lalu saya lebih kaku lagi setelah baca kisah tentang Rasulullah, saya kaku sebenarnya kehidupan beberapa orang sahabat, seperti Usman Bin Muhammad, seperti Abu Bakar, dan salah satu yang kita kenal namanya Abdul Rahman Bin Awal. Mereka adalah orang kaya yang luar biasa. Saya sampai hari ini, saya penasaran. Kok mereka uangnya banyak, hartanya piliaran, bahkan Bapak itu tahu nggak, Pak Sahabat bin Awal itu ketika dia meninggal dunia, dia masih mewariskan, nggak punya muka, dan mewariskan harta, kepada keluarga, istri-istrinya, itu totalnya 3,8 triun. Itu wali saat. Yang itu adalah aset, bukan harta. Begitu pula, Bapak-Ibu tahu bahwa, kalau seperti Umar Bin Hatok, itu punya kebun yang diparuh, yang dikerjasamakan, Umar Bin Hatok itu jadi kharifah, kerjaannya cuma setiap hari berusukan, pakaiannya itu banyak tambahan, ada 12 tambahan, tapi dia punya kebun yang terhampar dari Madinah sampai terkaibar, kurang lebih 70 ribu peta, yang dikerjasamakan, dan itu mendapatkan puluhan miliar setiap kalian pakai. mempunyai sebuah kewajiban yaitu ikhtiar, persiapan, bagaimana kita mempersiapkan masa depan kita semuanya. Nah, hari ini Bapak-Ibu sekalian, maka perlu kami sampaikan, kalau Anda, kenyataan yang tercapai sesuai apa yang Anda bayarkan, maka tidak hanya cukup dengan sebuah doa. Tidak hanya cukup dengan sebuah Bapak-Ibu? Doa. Doa. Semuanya itu harus kita lakukan dengan yang namanya usaha. Dengan namanya Bapak-Ibu sekalian. Usaha. Maka hari ini Bapak-Ibu sekalian, kita ingin mengajar. Hari ini kita melihat baca saudara-saudara kita, mulai futur, mulai merasa kehilangan saudaranya, mulai kehilangan tempat belajarnya. Betul gak kira-kira? Betul. Nah, di momen kali ini, beliau Pak Haji Dianu bagaimana ingin memunculkan lagi semangat hiwah itu. Bagaimana kita bersama-sama, belajar bersama, berjuang bersama, bagaimana kita meraih impian bersama-sama. Siapa ada antara Bapak-Ibu yang siap untuk meraih impian bersama-sama? Saya ingin mengajar Bapak-Ibu. Saya ingin mengajar Bapak-Ibu. Serius? Serius Bapak-Ibu sekalian? Serius. Nah, maka di sini Bapak-Ibu, ada sebuah masalah next month, hari ini, ya, tapi ada fakta yang hari ini kita alami. It must take much. Fakta yang mahal ini Bapak-Ibu sekalian, ya, hari ini ada sebuah pertanyaan, pertanyaannya apa Bapak-Ibu? Kenapa sampai hari ini hutan kita, bisnis kita, hidup kita? Di Surabaya, di Basyat, kemudian Surabaya antarmastor di, gimana dia, di negara Perancis juga, sekarang di Perancis. Nah, dia, ini anaknya guru di Topi, anaknya sama namanya guru di Topi. Nah, apapun yang kita lakukan harus selalu melatih maju. Jangan sampai kita berhenti sejenak saja. Maka, kalau kita berhenti sejenak, kita akan berhenti ulis, terbilas dengan pahadah. Saya pun juga selalu berubah, selalu maju. Lanjut, Mas. Orang yang dari kecilnya. Tinggal bagaimana kita belajar sebanyak-banyak dari apa dan siapa yang kita temui dan kita jumpa. Intinya ilmu itu seperti apa? Kita ngaji juga seperti apa? Kita serat, kita cakap. Bisa kita simpan di dalam hati kita, di dalam alat-alat lot kita, juga langsung bisa kita laksanakan. Suatu ketika akan digunakan. Kalau bapak, ibu saat ini tahu bahwa alat beras itu gunanya begini, begini, begini. Belan yang disini. Ibu, belum butuh. Ya, Pak. Kalau bapaknya sudah butuh, ya, Pak. Nah, pasal apa? Ini pasal. Nah, Pak Bunggina. Ini butuh. Nah, kalau bawa siapa, Pak? Pak Eko. Pak Eko belum butuh. Ya, Pak, pasti mana? Suatu ketika ada kesempatan. Ada pekerjaan. Kalau enggak, saya punya pekerjaan ini. Mau, saya pernah ingat sama Pak Eko. Gimana, Pak? Nah, bisa belajar alat itu. Bisa belajar sama. Atau kita belajar sendiri. Enggak apa-apa. Ini tak butuh dirinya teman-teman. Pasti teman-teman janganlah kasih tahu. Karena rezeki datangnya juga dari Allah. Masing-masing tidak. Tidak mungkin gak berdua. Silahkan. Dipaksa mandiri dan terbiasa hidup susah. Jiwanya pasti kuat. Serta punya hati yang keras dan tekan yang sulit untuk digoyahkan. Dan sudah tidak canggung lagi ketika menghadapi likalipu kehidupan yang dia lewati. Karena kerasnya kehidupan sudah menjadi santapan sehari-hari. Saya yakin Bapak-Bapak ini sama Ibu ini pasti orang-orang di sini. Kamu bisa menyalahkan saya kebutang yang luar biasa. Termasuk saya maksudnya. Jadi Bapak-Bapak Ibu ini harus berbuat. Bila dalam arti angka dan keberkahan. Kerjaan itu kesuksesan. Saya pasti menyampaikan sebelum lima dua Bapak harus sukses. Kalau setelah lima dua itu beda sama Ibu itu. Nanti ada imunnya. Kita lanjut imunnya Mas. Orang-orang sukses ini. Jangan meratapi kegagalan yang kemarin. Jangan bangga dengan keberhasilan yang kemarin. Hari ini akan jauh lebih baik. Kalau kita bangga dan susah karena berhasil dan tidaknya. Dan susahnya kemarin. Padahal-kadang itu tidak berguna untuk hari ini. Hari kemarin adalah kemarin. Hari ini harus kita persoakan lebih berat, lebih bagus lagi. Gunakan lakonmu untuk terus belajar karena banyak ruang yang pasti mungkin kita lakukan. Yang akan datang ke apa? Itu yang harus kita pikir. Maka, mesuang ada jawab ini. Ada tempat elektrikal GPR. Saya ketemu lagi lagi. Apa yang harus saya gunakan untuk bisa langsung jalan-jalan datang. Saya buka. Buat kampung apa sih? Apa dengan kampung apa sih? Habis itu kita buat lagi yang baru. Terus kita gunakan. Kenapa bisa-bisa berpikir? Kita berusaha dan kita punya rencana. Jangan beruntung. Jangan beruntung dan jangan beruntung. Kalau punya misalnya satu, pikir. Kalau ini jatuh, sesuatu kita tidak bisa terpakai. Saya harus bagaimana? Buat rencana yang itu. Laksanakan. Buat menyanangkan rencana yang ketiga. Laksanakan. Saya hanya membuatnya setelah ketiga. Setelah ketiga, buat investasi. Investasi, suatu ketika pada umur tertentu, jual investasi itu jadi pasis tingkat. Tidak selama yang kita akan bekerja, tidak selama yang investasi itu menguntungkan, kisah kita bisa menikmati. Tapi kalau pasis tingkat, pasti kita menikmati. Itu tujuan yang terakhir. Mari kita lihat berikutnya. Tolong kejabungan. Tekanan yang hanya duduk dan pasang atas apa yang terjadi pada diri mereka. Mereka keluar dan mengalami banyak hal. Geruk, reks, tekanan apapun tidak akan meruntungkan dia. Malah dia lebih kuat. Kesulitan apapun tetap membuat dia tersenyum. Orang-orang yang kuat dalam tekanan. Setelah berpikir, kemudian berani berpindah. Tekanan itu buat kita, usaha sakit. Kalau kita berpikir, utang itu harus dibayar. Tidak sadibikir, ya mas. Ini yang dulu. Kita berpikir di sini. Bagaimana nanti yang harus dinyalakan utang itu sekol soal. Karena segit dari sekol soal kita yang menjalankan. Kita kan yang ambilin anginya saja. Nanti lanjutnya bagaimana? Ya itu kita berusaha saja. Kalau nilainya dibayar. Bagaimana kalau utangnya banyak? Utangnya sama. Kejiru itu sama. Yang beda cuma nilainya kaya. Sama jaminannya. Ya Pak? Ya Pak. Menikmatinya nama-nama yang besar yang menikmati. Kayak saya ini. Sangda jamin mati. Berikutnya. Kita tetap berusaha dan berencana dengan doa. Jangan lupa. Kita tetap berikhtiar dan berdoa. Berdoa dulu. Kemudian berusaha. Setelah itu kita berikhtiar. Saat berundara juga berikhtiar. Saat dajanya nanti juga bertawarkan sesuai. Jadi saat kita mau berikhtiar. Kita berdoa dulu. Setelah kita terjaga, kita berikhtiar. Nanti ada yang kita berikhtiar. Apa? Bertawarkan. Dan tetap berikhtiar. Ini rumus. Rumusnya orang iman. Misalnya. Kita berdoa untuk berusaha, berikhtiar. Saat berusaha dan berikhtiar. Kita tetap bertawarkan. Hasilnya kita kembalikan ke bawah bertawarkan. Karena itu resmi mereka. Kenapa begitu? Kita sedikit masalah sama Allah. Kita sudah berusaha. Tidak tahu apa kita maksa-maksa sama Allah. Kita malah dijertakan untuk menikmati. Apa yang mereka berikan kepada Allah. Terima kasih. 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 Bersambungan tersebut tetapi juga dapat beri yang sama. Ya? Lebangan liga. Lebangan liga. Lebangan liga. Lebangan liga. Lebangan liga. Terus kalah liga. Bisa, bisa, bisa. Bisa. Oke, next one Jadi Bapak Ibu, siapa di sini yang ingin benar-benar ilmunya masuk? Katakan saya dulu Siapa yang ingin belajar, katakan saya Siapa yang senang, katakan saya Salah satu faktor, kenapa mau belajar itu sosok kodong Ini pernah lebihnya hampir 180 Itu mengulangi gambarannya diri-diri Siapa yang senang, kalau kamu memberikan diri-diri dari atas, kemudian disombong Jadi, ini adalah tidak mencari-mari Berarti tidak ada pikirannya Rok, gini, kemudian itu sih pikirannya Masa, di Cieman, bergaman, anak-anak sejemputnya Tidak ada pikiran ini, ni Makanya apa? Kita tidak bisa maksimal dan belajar Makanya Bapak Ibu, di dalam belajar panjala harus tentang relax Apa Bapak Ibu? Relax relax dan bergembira karena kalau pejabat sudah bergembira ini jawab apa? otok katanya gini orang yang serius orang yang terlalu serius ini penuhannya lebih cepat 30 tahun daripada orang yang nerapatnya dan ini orang yang merasa tegang tegang banget, relax tegang sampai dipikirnya otak ini otak dan otok itu akhirnya tegang ke kanan menek rojo relax mikir kayak musik itu nanti kita akan lebih mudah siapa yang siapa yang relax pilihan kanan diri senyumah dan perbaiki iya 100 100 untuk untuk roll of game-nya dan kita sekarang ini akan memasuki materi yang pertama insyaallah yang menyamakan materi yang pertama ini adalah nanti adalah siapa yang semangat pada raksa alhamdulillah bapak ibu marilah kita semuanya untuk Sofian Al-Qais untuk memasuki tempat kami ramai kong-kong-kong-kong-kong Terima kasih. 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 Terima kasih.